Hi guys welcome back to my channel jadi di video kali ini aku pengen kasih like ke kalian koleksi ikan-ikan cupang aku yang ada banyak banget di rumah ini dan kemana-kemana itu sempet hits banget ya kayak semua orang beli cupang semua orang piara ikan cupang dan emang kalau keluarga aku papa aku khususnya ya emang hobi banget piara ikan kalau aku sih lebih suka ke anjing ya cuman kalau ikan aku suka aja ngeliatinnya kalau kerawatnya jujur terlalu ribet sih menurut aku dan aku bakal kasih ke kalian di video kenapa cupang-cupang ini bisa berbarengan tapi tidak berantem dan buat kalian yang suka piara cupang dan meninggal dan kalian gak tau kalau alasannya aku juga bakal kasih tips and trik karena papa aku tuh udah kayak gelagan cupang ya apa sih cupang master oke jadi sebelum mulai ke videonya jangan lupa untuk coba like comment share dan subscribe ke channel ini karena sesuatu gratis dan langsung aja kita ke videonya oke jadi kita mulai dengan cupang yang sendirian-sendirian dulu ini yang di topless kalau yang itu jenisnya giant dan dia lebih gede sedikit daripada cupang pada umumnya bentuknya sih kayak bertekstur gimana ya montret-montret cat air gitu ya sekarang tuh lagi ngetrendnya yang kayak gini kalau dulu tuh full color gak sih dan ini aku piaranya tuh di topless papa aku bikin sendiri undergraver jadi dia tuh gak perlu diganti airnya setiap berapa lama sekali kalau misalnya gak pake undergraver gini berapa lama sekali 2 atau 3 hari kalian harus ganti soalnya dia harus airnya bersih supaya cupangnya bisa bertahan hidup lebih lama lebih sehat lebih bersih airnya ya oke next disini ada half moon disini ada yang hitam tuh warnanya dan ini cantik banget sih dan kalau misalnya kalian mau bedain cupang cewe sama cowok itu carinya gampang kalau misalnya yang sisiknya mekar gini nih yang kayak mermaid dia cowok dan kalau misalnya yang sisiknya lebih dikit kecil pokoknya kayak ayam aja ya kalau ayam jago kan dia bener-bener ininya keriting keriting dimana gitu kan kalau misalnya yang betina enggak sangat aja kayak cupang dan aku tuh suka banget sebenernya ngasih makan eh ngasih makan ngasih nama ke piaraan aku cuman ini udah banyak banget ratusan dan aku gak akan hafal juga yang mana cuman aku ada ingat aku ngasih satu nama ke ikan yang warna merah coba nanti kita cari ya masih hidup atau kagak aku udah gak tau lagi nih cupangnya bener-bener ratusan guys oke next disini ada half moon juga terus ini warnanya ada kayak apa ya kayak biru-biru aqua navy gitu aku suka banget sih yang kayak dia pas jalan coba ya dia gelet gak ya enggak gelet dong coba mainin nih wih gelet 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 cuman ya gitu ya kalau misalnya di toples dia kekurangannya dia kayak ada kotoran-kotorannya gitu dan sesuai dibersihin kalau misalnya di kaca itu akan jauh lebih bersih ih kok bapak tau ini yang dari kasih nama ini yang kasih nama siapa ya Joko apa Jaka gitu guys terus ini aku yang request juga ke bapak aku aku minta beli tapi gak pernah aku urusin soalnya ribet wih halo Jaka masih inget gak sama tante ih mukanya hitam ternyata ya terus ini laki-laki juga terus kalau disini ini ada hybrid kata bapak aku ini bukan ternak tapi ambil di alam liar di Thailand terus ini harganya lumayan mahal terus ini tuh kayak kalau misalnya kalian liat dia kayak hitam tapi sisinya kuning-kuning gimana gitu oh iya harganya lumayan mahal guys 450 ribu rupiah satu ekor cupang oh yang cewe 500 ribu dan papaku tuh beli dua cewe sama cowok dan satunya lagi hilang kayaknya sih kalau menurut aku ya itu kan monyet-monyet suka berenang-berenang juga ya di depannya tadinya ini ditaruh depan rumah terus monyet-monyet tuh suka banget ngambilin atau kayak ikutan berenang di kolam yang papaku bikin mungkin monyetnya mikir ini mikirin buat aku gitu kali ya oke terakhir yang ikan satuan ini ada jenisnya apa? pelakat ya ini papaku juga gak tau sih jenisnya apa tapi dia warnanya navy-nevy gitu terus ada bercak-bercak hitamnya ya menurut aku kalau misalnya diliat makin lama makin lama makin cantik ya sama aja kayak orang ya diliat makin lama makin cantik oke jadi ini masih banyak banget koleksi satuan-satuan toples cupang aku banyak banget bener-bener aku gak ngitungin sih ini udah gak terhitung berapa dan gak cuman sampe sini tadaaa disini juga banyak banget sih itu bener-bener cupang satu-satuan 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 semuanya abis itu gak cuman sampe situ disini juga ada lagi cupang banyak banget tuh ya rumah susun ya rusun rusunnya cupang astaga dan sekarang aku mau kasih lihat ke kalian papa aku tuh kayak bikin aquarium DIY gitu ya jadi dia lubangin sendiri sebanyak ini kerajinan banget sih karena orang kalau hobi ikan susah ya kayak apapun akan dilakukan gitu jadi ini kan ada lubang kan kita siapin air nah ini kan banyak kotoran-kotorannya gitu ini tuh cara mempermudah kalian untuk mengganti air jadi kita tinggal tuang aja itu kan banyak air ya aku gak tau sih ini bisa keluar beneran tau gak terus dia kayak kotorannya kayak kecil-kecil kayak masuk gitu nah jadi kalau misalnya kayak gini kalian tuh gak perlu repot-repot lagi ganti air segala macem tapi kalau misalnya kalian gak mau bikin kayak gini papa aku juga punya tips buat kalian yang piara half moon tapi ekornya suka robek nah kalau misalnya udah robek itu kan kayak cacat gitu kan ya kurang bagus ya nah kata papa aku tuh lebih baik kalian ambil ikannya pake centong kayak gini dia gak terlalu ngebrontak aku gak pernah ngambil sih guys yaa kamu tertangkap yaa iya jadi dia ekornya gak sobek kalau misalnya pake yang jaring-jaring itu kan dia besi ya loncat-loncat loncat-loncat oh iya soalnya gak ada air ya terus besi juga kan ya bikin ekornya tuh sobek oke guys sekarang kita akan coba kasih makan ikan dan ini ada cupang aku yang satu aquarium itu rame-rame jadi aku sempet taruh instagram kan kalian mau gak aku bikinin video cupang dan banyak banget yang mau dan juga banyak banget yang bingung gitu kok itu gak berantem itu cewe semua kok itu gak gelut kak begitu-begitu udah pokoknya banyak banget pertanyaannya jadi mereka itu hasil ternak sendiri cewe sama cowok papa aku kawinin dari kecil mereka udah bareng-bareng jadi mereka gak berantem jadi mereka gak berantem kecuali mereka pas dewasa baru digabungin nah itu baru yang bikin berantem tapi kalau misalnya mereka pas sekarang dipisahin nih abis ini mereka digabungin lagi itu mereka berantem dan mereka tuh anehnya ya guys mereka tuh pas kecil ya direwat sama papanya kan ini papanya nih papanya biru papanya yang ini jadi papanya tuh kayak kalau misalnya dimasukin papanya nyolot gitu ajak berantem kalau anaknya mungkin ini ya lebih ke ngeladenin ya emosian juga mungkin ya oke guys kita disini coba sebelum makan kita gelut dulu ya iuh aku gak bisa nih wihs dapet dong oke kita cemplungin ya oke ini papamu wih bapanya yang mana enggak gak gelut mungkin bapanya baru sadar wih ini anak gue oke jadi ikannya gak gelut ternyata mungkin karena ditaruh di samping toples ini mereka jadi kayak udah berkomunikasi gitu ya kayak wih gue anak lu jangan diseram gitu oke sekarang kita akan coba kasih makan pakai makanan ikan dan disini ada alatnya jadi ini tuh pelet ikan yang ikan besar tadaaa tuh kayak gede-gede gitu kan terus ini gak mungkin cupangnya makan segede-gede gini jadi ini adalah alat penghancur makanan ikan nah ini kita puter-puter terus sampai gak ada suara ya jadi kenapa dia pakai makanan cupang yang gede gak makanan ikan cupang aja kan ada juga kan kualitasnya tuh beda yang ini lebih bagus daripada yang makanan cupang biasa ya dia emang lebih wangi sih tadi aku disuruh cium kan wanginya kan dia emang wangi cumi-cumi gitu tuang oke aku pertama-tama kasih yang ini dulu nih ini yang mamaku beliin buat papaku gila romantis sekali oh dikit sebanyak apa sih gini ya Allah kecil banget apa kenyang itu ya mungkin gak terlalu keliatan ya yang satu butir ya op bukan dimakan lapar dia oke ini agak banyakan ya oke guys ini bakal bagus banget ya rebutan wow kalau cupang gak tau papaku kalau misalnya makan tuh bisa dua kali bisa tiga kali kalau misalnya tiga kali itu lebih dikit dikit-dikit kalau misalnya dua kali dia lebih banyak gitu ya menurut aku kalau misalnya kalian yang ternak sendiri itu bakal lebih bagus banget sih soalnya yang ngeliatin rame-rame gini itu lebih satisfying banget daripada ngeliatinnya sendiri kalau misalnya kalian piara yang sendiri itu tuh kalian udah suka ngeliatinnya pasti kalian lebih suka lagi ngeliatin yang rame-rame gini soalnya kayak lucu banget loh mamanya tuh coba kalian harus tebak dulu si mamanya yang mana kalau papanya tadi kan yang biru kan kalian harus tebak mamanya yang mana coba kalian liatin dulu ya soalnya mereka mau siap jadi aku harus tiga kali ini jadi dia ngeliatinnya sendiri dan juga kodong dan aku dan aku dan aku dan aku jadi mamanya bentar aku cari dulu mamanya itu adalah yang ini yang merah orang-orang ini nah ini mamanya kayak anaknya bisa ada yang merah semua bisa ada yang putih bisa ada yang biru muda bisa ada yang kuning malah terus disini juga ada siput juga guys ini fungsinya itu buat ngebersihin akwariumnya supaya nggak berlumut kalau misalnya kalian mau gimana cara ternakin nanti aku bakal bikin video terpisah kalian komen aja kalau misalnya kalian mau dan gimana cara buat bikin apa namanya undergraf ya nanti aku belajar dulu sama papa Oke jadi koleksi cupangnya udah selesai aku mau kasih lagi satu koleksi dari punya papa aku Oke jadi selain biara cupang papa aku juga biara gapi dan ini juga ternak sendiri ya dia kalau yang ini tuh nggak usah diapapain udah kawin sendiri kalau yang cupang tuh kayak harus diapapain dulu gitu kayak harus dimasukin kemana dulu harus dipindahin kemana habis itu dipindahin lebih ribet ya Oke guys kita akan langsung kasih makan aja dan ini aku disuruh ambil yang halus-halusnya gitu karena ada yang kasarnya kan kalau yang cupang bisa yang kasar ya ini dia kayak lebih halus gitu kan kita akan langsung masukin juru terus disini juga ada salah satu hiasan dalam ini namanya tanaman anubias ini satu 15000 nih terus dia cara hiasnya diikat gitu dibatu nanti dia bakal tumbuh tapi agak lama sih Iya ini yang 15.000 ya kemarin kata bapakku dia masukin yang 60.000 ke dalam yang cupang rame-rame itu terus hilang ya oke jadi tadi aku mau bilang aku mau kasih tips and trick buat kalian yang suka piara cupang satu-satuan tapi suka meninggal jadi tips and tricknya itu kalau misalnya kalian biasa pakai air pump air pump itu kurang bagus kan buat ikan soalnya ada kapuritnya Nah itu harus diinepin dulu selama 24 jam supaya kapurit itu menghilang dan setelah menghilang kalian harus banget pakaiin garam boleh garam khusus dapur tapi akan lebih bagus lagi kalau misalnya garam yang khusus ikan Nah kalau misalnya udah kalian akan masukin sekitar segini ya segini ke dalam sini kita masukin ya Hai daun ketapangnya ini direndam selama dua sampai tiga hari abis nanti daunnya diambil abis itu kalau misalnya kalian nggak mau terlalu kuning kalian kura setengah abis itu kalian tambahin lagi sama air pump tambahin garam lagi sedikit sejumput garam gila kayak misika banget nih terus kalian lihatin juga kalau misalnya kuncup cupangnya itu udah menciut itu artinya cupangnya udah kurang sehat ya cupang yang sehat adalah cupang yang ekornya mekar papaku tuh kalau misalnya beli cupang ya dia pasti datang-datang tuh ekornya kuncup tapi pas udah dipihara laman pak ekornya kelama-kelamaan mekar gitu soalnya dia bahagia jadi air tuh penting banget kalau misalnya kalian pera cupang karena air itu sangat mempengaruhi kesehatan cupangnya kalau misalnya airnya nggak cocok atau kurang bagus cupangnya tuh lemas ya sakit meninggal kalah lama kalau misalnya kalian nggak mau susah kalian harus pakai ini nih undergraver dia tuh cuman gantinya paling sebulan sekali doang dan dia kayak ganti otomatis gitu bikinnya juga nggak terlalu susah sih kata papaku cuman aku nggak percaya oke guys jadi itu dia video dari aku semoga kalian suka sama video kali ini kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like comment share dan subscribe ke channel ini karena subscribe tuh gratis thank you for watching and see the next video bye 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 bye